Intro Aku mencium bau-bau bahwa Barcelona bakal bangkrut Enaknya ngeganji para decul itu, ya tidak pitcher dera kun Oke, untuk video kali ini gue yang membahas tentang anime Imoto Paradise Tapi gue gak ingin nge-review anime Imoto Paradise Ataupun juga ingin ngebahas tentang apapun yang berkaitan dengan animenya Kecuali tentang kemungkinan hadirnya Imoto Paradise 4 Kita sudah mengetahui Imoto Paradise itu ada 1, 2, 3 Dan semuanya itu pasti Siscon Brocon Dan untuk yang keempatnya, apakah bener-bener ada apa enggak? Dan gue sih memperkirakan sih, kayaknya sih ada ya Soalnya setiap seri Imoto Paradise itu kan dia diambil dari game berjudul Visual Novel Sebenernya sih game ROG, cuman kenapa disini Visual Novel ya bebas lah, seserah-serah mereka Intinya mah ROG ya Dan gue gak tau apakah Imoto Paradise 4 ini akan dianimasikan juga apa enggak Dan gue juga gak tau, emang Imoto Paradise 4 itu ada apa enggak? Gue gak sempat nyari, tapi seingat gue sih ada Tapi gue lupa, itu berapa tahun yang lalu gue inget-ingetnya ya Yaudah lah, lupakan aja lah ya Jadi kalau misalnya dikluh bertanya-tanya dalam hati dan pikiran lu juga sebelum biji lu itu kembali nambah satu gitu kan Apa yang akan terjadi dalam sistematika sebuah anime yang sangat penting ini Bahwasannya, kalau misalnya anime dengan judul Imoto Paradise 4 itu relis Itu bahwa didasarkan dengan hadirnya Visual Novela terlebih dahulu Dengan bahasa yang belibet dan juga otak gue semakin ngantuk karena udah jajam 3 pagi Gue pun berpikir, kenapa gue gak bukannya kopoi jam segini gitu kan Tapi yang gak penting ya Yang paling penting adalah, yang bisa gue beritahu ke teman-teman adalah Kemungkinan besar Imoto Paradise 4 itu ada Dan menurut gue juga ini gak dalam waktu yang lama banget ya Karena Imoto Paradise 3 itu 2018 Dan Imoto Paradise 2 itu, contoh mate 2013, jadi dari 2013 ke 2018 itu 5 tahun Bang, kenapa gak di scroll ke atas? Tunnelnya agak bahaya bro 5 tahun Dan dari situ, kita bisa menyadari juga Ini udah tahun 2021 Dan kemungkinan besar tahun depan, kalau gak tahun-tahun depannya lagi Kita bisa menikmati Imoto Paradise 4 gitu kan Widi-widi-widi BTW bang, dari tadi lu bilang Imoto Paradise, Imoto Paradise ini anime apaan? Lu pasti masih bocil ya Jadi pertanyaan yang sebenarnya lu tahu jawabannya seperti ini Tapi yang bisa gue kasih tau kepada halayak-halayak umat mantap-mantap Yang dimana kalian itu perlu asupan cinta dari tanah air Dan juga dari sebuah opai wanita yang sebenarnya tidak pernah kalian pegang ini adalah Ini adalah sebuah anime yang kemungkinan besar diketahui oleh banyak orang secara genre Karena ketika orang melihat desainnya sekilas aja Orang-orang sudah memperkirakan Gua ha 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 Seperti itu Dan hanya itulah yang kemungkinan bisa orang tahu Orang akan berpikir di bagian yang kemungkinan besar menjadi hal-hal yang umum Untuk didasarkan kepada pemikiran masing-masing Dan hanya itulah yang bisa gue sampaikan di video kali ini Thanks for watching, I'm CRY and see you next time